Setelah penantian panjang, PT. Isuzu Astra Motor Indonesia akhirnya resmi meluncurkan Isuzu MUX generasi terbaru di Ajang Gias 2021. Isuzu MUX 2022 hanya tersedia dalam satu tipe yaitu 4x4. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya? Isuzu MUX 4x4 hadir di Indonesia. PT. IANI mempunyai alasan mengapa hanya membawa satu MUX ke Indonesia. Rupanya model ini memang disiapkan khusus untuk segmen armada. Isuzu MUX 4x4 yang serba baru sangat populer di kalangan perusahaan kendaraan utilitas pertambangan, perkembunan, persewaan, minyak, dan gas. Isuzu MUX 4x4 dibanderol dengan harga Rp 559,8 juta, OPR Jakarta. Dibangun di Thailand, SUV ini memiliki tema emosional dan berani. Eksterior yang kuat dan sporty, semua elemen dan garis desain juga ditampilkan dengan berani. Selain itu, Isuzu MUX 2022 juga memiliki mesin baru berkapasitas 1,9 liter turbo. Hanya tersedia dalam satu tipe, apakah Isuzu MUX ini bisa menjadi alternatif anggaran untuk hadiah Toyota Fortuner atau Mitsubishi Bajero Sport? Untuk perbandingan keunggulan Isuzu MUX 2022 yang bukan SUV 4x4 termurah di Indonesia, harga Toyota Fortuner 4x4 2.4 GAT di Auto 2000 area Jakarta dibanderol Rp 561.400.000 setelah dikurangi diskon. Untuk Fortuner 2.4 VRC 4x4 harganya mencapai Rp 626.500.000. Pajero Sport ternyata SUV andalan pembuat 3Diamond ini lebih irit. Mitsubishi Pajero Sport GLX 4x4 dibanderol Rp 542.800.000 dan Dakar Unlimited 4x4AT dibanderol Rp 698.700.000. Pajero Sport GLX 4x4 lebih murah tetapi jauh lebih sederhana daripada MUX. Bodi utama memiliki lebar 2 din dan tidak memiliki panel sentuh seperti sebelumnya. Dan lampu depan mengabdopsi pencahayaan halogen. Isuzu MUX fungsi dan kesempurnaannya di 2022 apakah kesempurnaannya sebagai mobil armada? Berbicara tentang kendaraan armada, biasanya hanya fitur permukaan atau dasar yang didukung. Namun Isuzu MUX 4x4 tidak sebatas itu. Isuzu MUX 4x4 baru juga dilengkapi head unit 7 inci dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kamera spion, sensor parkir, fan parkir elektrik, dan penahan otomatis. Pelang Almonium 17 inci membuatnya semakin gagah dan gagah. Lampu utama depan menggunakan teknologi LED. Fitur lainnya termasuk sinyal berhenti darurat. Sebagai SUV tujuh tempat duduk, dimensi kabin yang luas menjadi keunggulan Isuzu MUX berikutnya. Ruang kaki dan ruang kepala juga cukup luas sehingga Anda tidak pernah merasa sesat. Pengemudi dimanjakan dengan setir yang lebih sporty dan diameter yang lebih kecil. Pengaturan TILT dan telekskopi membuat posisi berkendara lebih nyaman dan aerogonomis. Seberapa bertenagakah mesin baru Isuzu MUX 2022? Saat ini Isuzu MUX dibekali mesin 1900 cc RZAE TC yang menghasilkan 150 tenaga kuda dan torsi 350 nm. Mesin ini juga mirip dengan The Max Thailand. Perbedaan antara versi Indonesia dan versi Thailand adalah standar emisi saat ini masih Euro 2, sedangkan Thailand sudah Euro 4. Indonesia juga akan beralih ke standar emisi Euro 4 sekitar tahun depan, sehingga mesin ini akan sama persis seperti dengan versi Thailand. Kelemahan Isuzu MUX gagah tapi kurang mewah. Dibanderol dengan harga 500 jutaan, apalagi mobil ini sudah menggunakan penggerak 4x4, jadi pajaknya lumayan tinggi.